Ke informasi lainnya, keluarga dari selebgram asal kota Medan yang tewas saat menjalani sedot lemak di Depok menerima dengan ikhlas. Keluarga pun menolak untuk dilakukan otopsi. Kasus penyelidikan masih bergulir. Keluarga dari korban dugaan malpraktik sedot lemak, Ella Nandasari Hasibuan, menyatakan menolak otopsi dan pembongkaran makam di pemakaman pangkalan Brandan, Kebupaten Langkat, Sumatera Utara. Keluarga menerima dengan ikhlas dan menyelesaikan jalur ini dengan damai. Sementara pihak klinik setuju untuk membiayai sekolah anak almarhum Ella hingga SMA. Untuk kasus ini jalurnya sudah damai? Sudah damai dari awal kami. Gimana bisa ceritakan Pak? Karena begini, kami pandang sisi baik mereka mengantarkan jenajah sampai ke rumah duka kami ini. Dan kami terima dengan baik. Jadi kami menerima dengan ikhlas untuk pemakaman jenajah. Terus dokter yang ngangani rumah juga? Iya. Maka saya bisa menilai etika baik dia ada. Di tengah kasusnya naik ke tahap penyidikan, kepolisian telah memasang garis polisi di klinik kecantikan WSJ yang berada di kawasan Beji Timur, Kota Depok. Tidak hanya itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk alat sedot lemak dari klinik kecantikan WSJ. Ini sudah ada 12 orang saksi. Untuk lokasi sendiri, seperti apa sekecantikan pembicinya? Lokasi di WSJ? Iya. Kalau di sana, pasti sekarang tutup ya. Karena kan kita, apa namanya, kita polisi lain. Karena kita tidak mau nanti ada kegiatan-kegiatan yang di lokasi di sementara. Memang ada tindak pidana terjadi di sana. Petugas Satres Krim Polres Metro Depok juga telah tiba di Kota Medan untuk berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan keluarga korban guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, Ainews melaporkan. Jawa Barat, Iyung Rizki, Ainews melaporkan.